Mengapa kita tidak bisa mencampur adukkan keduanya? Mungkinkah kepolosanmu tidak bersalah? Tetapi kepolosanku tidak tidak bersalah. Tanya Chen Jiu, wajahnya penuh dengan kebenaran dan keyakinan. Kamu, kamu punya banyak wanita. Bagaimana mungkin kamu masih polos? Beruntungnya aku tidak menganggapmu menjijikan. Bagaimana mungkin kamu masih bisa bicara tentang kepolosan denganku? Lisa menegur dengan marah. Dia hampir memarahi Chen Jiu karena tidak tahu malu. Lisa, kamu cemburu. Chen Jiu tiba-tiba bertanya. Tidak, kenapa aku harus cemburu? Aku bahkan tidak menyukaimu. Lisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tidak senang. Jika kamu tidak cemburu, mengapa kamu tidak bahagia? Tanya Chen Jiu. Aku, apakah aku seharusnya senang karena kau telah menodai kepolosanku? Menurutmu aku ini siapa? Menurutmu aku wanita yang tidak punya aturan. Lisa memutar matanya dengan marah. Kau tidak bebas. Kau baru saja bertemu denganku dan kau sudah mencoba mengendalikanku. Chen Jiu mengerucutkan bibirnya dengan tidak setuju. Kamu, kamu tidak berperasaan, Chen Jiu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Jika bukan karena kamu adalah pahlawan generasi yang menyelamatkan seluruh benua, apakah kamu pikir aku akan menyelamatkanmu seperti itu? Lisa sangat marah dan memarahinya dengan kebencian. Lisa, kau benar. Aku seorang pahlawan. Bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi pada orang yang menyelamatkanku? Lagi pula, sekarang kita sudah punya hubungan seperti itu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Kalau begitu, bagaimana aku bisa menyebut diriku pahlawan? Chen Jiu memasang postur heroik dengan aura yang mengesankan. Ini, Lisa jelas tidak bisa berkata apa-apa. Dia berhenti sejenak dan berkata, Chen Jiu, bisakah kau biarkan aku memikirkannya? Tentu, pikirkanlah. Aku akan menikmatinya sebentar, kata Chen Jiu. Tetapi tubuh bagian bawahnya mulai bergerak lagi. Ah, jangan bergerak. Bagaimana aku bisa memikirkannya jika kau seperti ini? Tegur Lisa dengan marah. Kamu seorang pria sejati. Kamu wanita yang suci. Kamu seharusnya menggunakan otakmu untuk berpikir. Bagaimana mungkin kamu terpengaruh ketika aku menyentuh tubuh bagian bawahmu? Kata-kata Chen Jiu tajam dan Lisa terdiam. Chen Jiu, aku tidak menyangka kau akan menjadi bajingan seperti itu. Jika aku tahu ini, aku akan. Lisa sangat marah. Kau tidak akan menyelamatkanku jika kau tahu hal ini. Chen Jiu sedikit sedih, tetapi dia terus berbicara dengan nada mendominasi. Tetapi di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Karena kamu telah menyelamatkanku, itu sama saja dengan kamu menaiki kapal bajak lautku. Tidak mungkin bagimu untuk turun dalam kehidupan ini. Chen Jiu, bagaimana bisa kamu bersikap tidak masuk akal? Meskipun aku seorang wanita, aku juga memiliki kebebasan untuk memilih hidupku sendiri. Lisa berteriak, sangat tidak puas. Jika kau menginginkan kebebasan, aku bisa memberimu kebebasan. Namun, pria dalam hidupmu hanya aku. Kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Kamu, kamu tidak masuk akal. Lisa melotot melihat sikapnya yang mendominasi. Dia jelas tersentuh. Kata-kata yang mendominasi seperti itu membuatnya merasa sangat hangat. Saya tidak masuk akal. Apa yang akan anda lakukan? Lisa, aku sudah mengatakannya dengan jelas. Kau milikku. Kata Chen Jiu dengan kasar. Aku tidak mau bersamamu. Lisa juga bersemangat. Mengapa dia harus bersamanya selama sisa hidupnya? Kau bersikap tidak masuk akal. Ya. Tegur Chen Jiu. Ya, aku memang tidak masuk akal. Apa yang akan kau lakukan? Balas Lisa. Apa yang akan kulakukan? Mari kita lihat apa yang bisa kulakukan. Wajah Chen Jiu penuh amarah. Dia segera mulai menaklukkannya lagi. Ah, dasar bajingan. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tidak. Jangan lakukan itu. Bersikaplah lembut. Lisa benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Sekali lagi, dia tidak bisa melepaskan diri. Di luar ruang bawah tanah, para gadis berkumpul. Karena tidak ada kegiatan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakan Chen Jiu dan Lisa. Hei, apakah menurutmu Chen Jiu akan mampu memikat Lisa? Hasil seperti apa yang bisa mereka capai? Suan Ling adalah orang pertama yang bertanya. Sebenarnya, hasilnya sudah diputuskan. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Jika dia masih tidak bisa memenangkan hati wanita ini, maka dia bukan Chen Jiu. Kian Xiangyi sangat percaya diri. Mengapa kamu begitu percaya diri? Tidakkah kau pikir Lisa tidak akan menerimanya? Tanya Kamui. Omong kosong. Dia bukan Mulan. Bagaimana mungkin dia tidak menerima Chen Jiu? Lagi pula, meskipun dia Mulan, bukankah dia masih ada di tim kita sekarang? Kata Kian Xiangyi. Apa, Kian Xiangyi? Mengapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Mulan berteriak dan mengeluh. Baiklah, aku tidak sedang membicarakanmu. Aku hanya menyatakan fakta dan menjelaskan situasinya kepada semua orang. Kian Xiangyi melambaikan tangannya dan mengabaikan Mulan. Bajingan ini, apakah dia benar-benar sekuat itu? Suan Ling masih ragu tentang ini. Kau akan tahu setelah mencicipinya. Usul Kian Xiangyi. Bagaimana kalau malam ini? Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Suan Ling juga merasa malu dan tersipu. Ahem, Suan Ling, kalau kamu tidak ada kerjaan, jangan main-main dengan kami. Wajah Chen Han Sui sedikit memerah. Dia tidak tahan lagi. Ah, pada saat ini, suara seorang wanita yang sangat bersemangat terdengar samar-samar dari ruang bawah tanah, menyebabkan semua wanita di luar mengumpat dengan getir. Pria sialan ini, dia benar-benar melakukannya lagi. Di ruang bawah tanah, Lisa benar-benar kehilangan kekuatannya. Dia mabuk dan bahagia. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Jiu membacakan puisi cinta dan akhirnya menangkap perasaan wanita itu sepenuhnya. Ini adalah teknik legendaris, pukul dengan tongkat lalu beri sedikit rasa manis. Chen Jiu menggunakan teknik ini pada wanita, dan hasilnya juga sangat bagus. Sialan, kamu cuma bisa ngomong baik-baik. Kamu bikin aku mau mati aja. Sambil menegur dan merayu, Lisa pasti sangat menikmatinya. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan, oke. Chen Jiu langsung berkata dengan wajah serius. Kau, berani sekali. Lisa melotot padanya. Tidak diragukan lagi, ini membuat Chen Jiu sangat senang. Baiklah, cepatlah bangun. Sebentar lagi, adik-adikku akan datang lagi. Jika mereka melihatku seperti ini, bagaimana kau ingin aku menghadapi mereka? Ketika dia menerima Chen Jiu, dia juga harus menerima adik-adiknya di luar. Poin ini, Lisa telah memikirkannya dengan matang. Dengan enggan, Chen Jiu dan Lisa membereskan sedikit, lalu memanggil para gadis. Mereka segera masuk dengan tidak sabar. Salam, saudari. Duduk di samping Chen Jiu, ekspresi patuh Lisa tidak diragukan lagi memberitahu semua orang satu hal, dia sepenuhnya menyetujui Chen Jiu. Ah, benar-benar sudah selesai. Apakah benar-benar ajaib? Yi Meng ragu. Bisakah cinta datang secepat itu? Yi Meng, kalau kamu mencobanya, kamu akan tahu betapa ajaibnya itu. Meskipun dia malu, Lisa sepenuhnya mengakui perasaannya. Ah, sebaiknya aku tidak mencobanya dulu. Yi Meng segera menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia takut. 672. Chen Jiu, kaisar sudah menundukkan kepalanya kepadamu. Lebih baik kamu tidak melanjutkan masalah ini. Dia sudah menjadi pendosa di benua ini. Semua orang mengutuknya dan reputasinya telah hancur. Tidak bisakah kamu bermurah hati dan memaafkannya? King, ee buru-buru memohon. Baiklah, Din, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan membantumu. Tapi kamu harus mengawasinya. Jangan biarkan dia menyinggungku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap belas kasihan lain kali. Chen Jiu ternyata santai saja, yang membuat King ee terkejut. Ah, baiklah, aku akan memberinya pelajaran. King ee tersadar kembali dan langsung setuju. Chen Jiu, bagaimana kamu bisa menyetujui permintaannya? Mulan jelas memiliki pendapat yang kuat saat dia berkata, Tian Zi tidak hanya kasar dan tidak masuk akal, tetapi dia juga pendendam. Dendam antara kamu dan dia, selain hidup dan mati, aku khawatir tidak mungkin untuk diselesaikan. Sudah cukup, Mulan. Kurasa kita harus percaya pada Din, kan? Chen Jiu mencoba membujuk Mulan. Percaya apa? Aku pikir kamu hanya ingin menggodanya. Kamu benar-benar mesum. Aku sudah tahu maksudmu. Kamu akan melakukan apa saja untuk seorang wanita. Mulan marah dan memarahi Chen Jiu dengan marah. Tuan muda, perilaku Tian Zi agak aneh. Kita harus berhati-hati. Zhao Lian, R juga mengerutkan kening dan mencoba membujuk Chen Jiu. Jiu, R, jika kau ingin dunia ini damai, Tian Zi tidak boleh dibiarkan hidup. Chen Hanswe pun angkat bicara dan mendukung usulan Mulan. Dia sampah. Dia harus dibunuh. Kata Kamui dingin. Tian Zi telah dirasuki oleh iblis. Dia tidak dapat diselamatkan. Kita harus membunuhnya. Kata Xuan Ling dengan galak. Kamu, King E tidak senang ketika dia melihat semua gadis setuju untuk membunuh Tian Zi. Din, jika kamu melakukan ini demi Chen Jiu, kamu seharusnya tidak melindungi Tian Zi. Dia telah melakukan banyak hal jahat kepada Chen Jiu. Bukankah dia seharusnya dibunuh? Pada akhirnya, semua wanita menatap King E dengan curiga, menyalahkannya karena menjadi wanita penggoda yang menjatuhkan Chen Jiu. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Tian Zi. King E tampak gelisah. Karena kamu telah memilih Tian Zi, maka kamu menentang kami. King E, meskipun kamu adalah dekan kami dan kami harus menghormatimu, mohon maafkan kami karena bersikap kasar. Mulan mengabaikan otoritas King E dan menyarankan kepada Chen Jiu, masih banyak wanita di dunia ini. Entah kita membunuh mereka atau tidak, kita akan berada dalam masalah. Wanita setengah hati tidak pantas untuk didekati. Wanita lainnya setuju. Untuk sesaat, mereka semua mulai memucilkan King. Aku, King E kehilangan kata-kata. Dia merasa sangat dirugikan. Kepala sekolah, saya percaya pada Anda. Tepat ketika King E tidak dapat menghadapinya, Chen Jiu berdiri di sisinya dan memberinya dukungan tanpa henti. Chen Jiu, kamu melihat betapa tidak mementingkan diri sendirinya Chen Jiu. King E tidak bisa menahan perasaan hangat dan malu. Kepala sekolah, mereka tidak tahu tentang hubunganmu dengan Tian Xi, jadi kata-kata mereka agak kasar. Tolong jangan menaruh dendam pada mereka. Mereka melakukan ini demi aku. Chen Jiu tidak berpura-pura. Sebaliknya, dia memohon pada King E. Huh, bagaimana mungkin aku bisa menyimpan dendam terhadap mereka? King E mendesah tak berdaya. Chen Jiu, maafkan aku. Mungkin aku seharusnya tidak tinggal di sini. Kalian mengobrol saja. Aku pergi. Kepala sekolah, aku mencintaimu. Chen Jiu tidak menghentikan King E untuk pergi. Sebaliknya, dia berdiri di belakangnya dan dengan sungguh-sungguh menyatakan cintanya. Tidak semua orang punya nyali untuk menyatakan cinta mereka dengan begitu lantang di depan begitu banyak wanita. King E merasa hangat di hatinya. Matanya basah. Dia sangat tersentuh. Pria muda ini benar-benar membuatnya merasa bersemangat. Chen Jiu, kamu benar-benar mesum. Kenapa kamu jadi kehilangan akal saat melihat wanita? Mulan mulai mengeluh. Kepala sekolah memang cantik, tetapi ada begitu banyak wanita seperti dia di benua ini. Mengapa kamu harus mencarinya? Tepat sekali, dia sangat protektif terhadap Tian Xi. Dia ditakdirkan menjadi batu sandunganmu. Mengapa kamu tidak menyingkirkannya secepat mungkin? Kian Xiang Yi sangat setuju. Meskipun wanita lainnya tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan perilaku Chen Jiu. Jangan khawatir. Dengarkan aku pelan-pelan. Kalian pikir aku terpesona oleh kecantikan King E, tapi itu hanya kepura-puran. Chen Jiu menjelaskan dengan perlahan. King E memang bias terhadap Tian Xi, tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan Tian Xi. Meskipun aku tidak bisa menerimanya, aku harus menerimanya. Huff. Kau hanya ingin mengejarnya karena dia cantik. Aku mengenal kalian para lelaki dengan baik. Semakin kau tidak bisa memilikinya, semakin kau ingin memilikinya. Mulan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak menganggap itu masalah besar. Kepala sekolah sangat baik. Dia bias terhadap Tian Xi, tetapi dia sebenarnya wanita yang baik. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menemukan perbendaharaan Qian Kun. Chen Jiu menatap pintu dengan penuh rasa kangen dan rasa terima kasih. Chen Jiu, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar akan melepaskan Tian Xi karena dia? Kau harus tahu bahwa dia membencimu sampai ke tulang. Kamui bertanya lagi. Biarkan dia pergi. Kapan aku bilang aku akan membiarkan dia pergi? Chen Jiu tiba-tiba tersenyum sinis. Jika kamu tidak membunuh harimau itu, kamu akan terluka karenanya. Tian Xi sangat beruntung. Tidak mudah membunuhnya. Begitu dia menjadi gila, dia akan menyerang keluargaku dan wanita-wanitaku. Apakah menurutmu aku bisa menghentikannya? Apa? Jadi kamu berbohong kepada kepala sekolah? Kalian para lelaki benar-benar jahat. Kalian hanya tahu cara menipu kepercayaan kami para wanita. Mulan terkejut. Dia mengeluh kepada Chen Jiu lagi. Hei, aku tidak berbohong padanya. Jika Tian Xi tidak menggangguku, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi menurutmu apakah dia akan mampu bertahan? Chen Jiu berkata sambil tersenyum licik, Dekan adalah bibi Tian Xi dari sekte yang sama. Dia memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Tidak diragukan lagi sulit baginya untuk benar-benar meninggalkan anak ini, tetapi itu bukan tidak mungkin. Chen Jiu, tidak terhormat bagimu untuk bersekongkol melawan wanitamu sendiri seperti ini. Mulan melotot padanya. Dia sangat tidak puas. Tidak, aku tidak sedang merencanakan. Aku mencoba untuk membuat kepala sekolah melihat sifat asli Tian Xi. Beberapa orang memang terlahir jahat. Mereka tidak pantas memiliki perasaan. Yang sedang kucoba lakukan sekarang adalah mengajari kepala sekolah cara membuat pilihan. Di dunia ini, setiap orang punya perasaan. Namun, orang jahat akan selalu menjadi orang jahat. Meskipun kau mengasihaninya, kau tidak seharusnya berbelas kasih padanya. Chen Jiu menjelaskan dengan serius. Jangan katakan itu. Dia kepala rumah sakit. Dia lebih tahu dari kita semua. Apakah menurutmu dia butuh kamu untuk mengajarinya? Mulan tidak setuju. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang Dian Gu, yang terlibat erat dalam situasi ini, tidak dapat melihat dengan jelas. Chen Jiu tersenyum. Tidak diragukan lagi, semua wanita setuju dengannya. 673 Di ruang samping Dekan, King E menatap sosok tampan di depannya dan berkata dengan marah, Xiao Tian, apa yang telah kau lakukan baru-baru ini keterlaluan? Kaka E, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menyerangmu. Maafkan aku. Tian Zi menyalahkan dirinya sendiri dan membungkuk dalam-dalam kepada King E. Aku tidak sedang membicarakan hal ini. Aku sedang membicarakan tentang bagaimana kau mengabaikan segalanya dan bekerja sama dengan iblis untuk menghadapi Chen Jiu. Tahukah kau, kejadian ini memiliki pengaruh yang sangat buruk. Selain itu, kamu juga menyebabkan keributan di Kian Kunco Lege. Semua ini mencoreng reputasimu. King E mengingatkannya dengan serius. Kaka E, Chen Jiu terlalu hina. Kalau aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang selama sisa hidupku. Wajah Tian Zi menjadi gelap saat menyebut nama Chen Jiu. Kalian semua jenius di kampus. Tidak bisakah kalian berhenti berkelahi dan saling membunuh? Xiao Tian, ibumu memintaku untuk menjagamu. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Apakah kamu mengerti? Chen Jiu sekarang memiliki sembilan kuali darah naga. Kau bukan tandingannya. King E mencoba membujuk Tian Zi. Berharap dia akan mengalah. Kaka E, aku jadi marah kalau ngomongin ini. Wajah Tian Zi menjadi semakin marah. Kuali naga maha kuasa seharusnya menjadi milikku. Itu semua salah mulan. Aku tidak menyangka dia akan mengkhianatiku. Dia sangat tercelah. Aku harus membunuhnya. Xiao Tian, jaga mulutmu. King E mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Kaka E, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika bukan karena campur tangannya, Chen Jiu tidak akan bisa mendapatkan kuali naga maha kuasa. Dia sama sekali tidak akan sebanding denganku. Jika aku ingin membunuhnya, itu akan semudah menghancurkan semut. Putra langit meraung marah. Xiao Tian, apapun yang terjadi, Chen Jiu sudah mengendalikan situasi. Kau tidak bisa mengalahkannya. Sebaiknya kau menjadi mahasiswa yang baik di kampus dan berperilaku baik. Oke. King E mencoba membujuknya. Ia merasa tidak bisa mengecewakan Chen Jiu. Tidak? Kaka E, selama kita bekerja sama, kita masih punya kesempatan. Tian Zi menatap King E dengan penuh tekad. Oh, kesempatan apa? Apa yang akan kamu lakukan? King E mengerutkan kening dan jelas tidak senang. Kaka E, kalau Chen Jiu bisa menggunakan wanita untuk menipuku demi kuali naga maha kuasa, aku pun bisa. Selama kau bersedia membantuku, aku akan mampu mengalahkan Chen Jiu dan menjadi penguasa dunia begitu aku mendapatkan hati kaisar. Tian Zi menyarankan dengan nada sinis. Apa? Xiao Tian, kamu gila. Kau benar-benar ingin aku merayu Chen Jiu dan kemudian dengan seenaknya mencuri hati kaisar. King E menatapnya dengan tak percaya. Apakah wanita hanyalah alat di mata pria? Kaka E, jangan bilang kau jatuh cinta padanya setelah pernah dimanfaatkan olehnya sekali. Tian Zi mencibir. Apa maksudmu dengan memanfaatkanku? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. King E menatapnya dan tersipu. Tubuh surgawi yin ekstrim telah diambil oleh Chen Jiu. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak membantunya? Jika kamu tidak menolongnya, dia tidak akan bisa mengambilnya. Tian Zi bertanya langsung padanya. Aku, King E terdiam. Dia akhirnya mengerti rencana Tian Zi. Jadi, itu semua adalah rencananya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam rencananya. Din, jika kamu menginginkan seorang pria, aku bisa memuaskanmu sepenuhnya. Selama kamu membantuku kali ini, aku akan mencintaimu sepenuh hati di masa depan. Kata Tian Zi sambil mendekati King E dengan tatapan jahat di matanya. Xiao Tian, dasar bajingan. Apa yang kau lakukan? King E terbangun dengan waspada dan mendorong Tian Zi dengan marah. Kaka E, jangan bilang kalau kamu belum melakukannya dengan Chen Jiu. Kalau kamu sudah melakukannya, kenapa kamu masih berpura-pura tidak bersalah? Apa salahnya melakukannya denganku sekali? Tian Zi berteriak tanpa rasa bersalah. Dia tidak sabar untuk mendapatkan King E. Ketika dia berpikir bahwa Sister E, yang dia sukai, telah dihianati oleh Chen Jiu, hati Tian Zi terasa seperti dicakar oleh 10 ribu anak kucing. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Tian Zi, dasar bajingan. Aku ini orang tuamu. Bagaimana bisa kau berpikiran seperti itu padaku? King E memarahinya dengan marah. Apa yang dipikirkan orang ini tentang kita? Apakah dia pikir setelah dilakukan oleh seorang pria sekali, dia dapat melakukannya kepadamu kapan saja dia mau? Kaka E, bukankah aku sebaik si sampah Chen Jiu di hatimu? Jika dia bisa melakukannya denganmu, mengapa aku tidak bisa? Tian Zi tiba-tiba menjadi sangat sedih. Tian Zi, jika kau bicara seperti ini lagi, pergilah dari sini. King E sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak ingin menghadapi Tian Zi lagi. Kaka E, aku tidak ragu untuk tunduk pada Chen Jiu agar bisa menekannya suatu hari nanti. Semua ini tergantung padamu. Jika kau tidak membantuku, aku hanya bisa mati. Tian Zi mengangkat pedangnya dan hendak menggorok lehernya. Xiao Tian, jangan impulsif. Letakkan pedangmu. Mari kita bicara baik-baik. Ekspresi King E berubah drastis. Dia tidak berani memprovokasi Tian Zi lagi. Kalau begitu, aku akan melakukannya bersamamu. Tian Zi masih bersih keras. Matanya penuh dengan kecemburuan dan keserakahan. Seolah-olah dia bertanya mengapa Chen Jiu bisa melakukannya dengannya, tetapi dia tidak bisa. Xiao Tian, jangan bertindak terlalu jauh. Beberapa hal memang tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, itu tetap tidak mungkin. Mata King E membelalak, dan tatapannya dipenuhi dengan tekad yang tak terbatas. Dia adalah kepala sekolah yang bermartabat di akademi, dan sungguh tidak disengaja bahwa Chen Jiu telah melakukan itu padanya. Bagaimana dia bisa melayani pria lain sekarang? Kaka E, ibuku memintamu untuk menjaga dirimu. Apakah seperti ini caramu menjagaku? Kalau suatu hari dia tiba-tiba kembali dan tahu aku dipaksa mati di hadapanmu, apa yang akan dipikirkannya? Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Tian Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam King E dengan ibunya. Tian Xi, meskipun ibumu ada di sini, dia tidak akan mengizinkanmu melakukannya bersamaku. Apakah kamu mengerti? King E melotot ke arah Tian Xi. Dia tidak bisa menahan rasa percaya dirinya. Kaka E, kamu sudah melakukannya dengan Chen Jiu. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya denganku? Tian Xi bertanya dengan keras kepala. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Omong kosong, itu hanya kecelakaan. Jika kamu tidak memberitahu mulan tentang tubuh surgawiin ekstrim, aku tidak akan tertipu oleh Chen Jiu. King E tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Tian Xi. Tian Xi, aku berada dalam situasi ini hari ini sebagian besar karenamu. Sekarang setelah aku dipermalukan, kamu masih ingin mencemarkan nama baikku. Menurutmu aku ini apa? Menurutmu aku orang seperti apa? Ledakan, Tian Xi segera berlutut di hadapan King E. Ia menyalahkan dirinya sendiri dalam-dalam. Maafkan aku, saudari E. Aku tidak tahu akan seperti ini. Tolong maafkan aku. Baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu asalkan kau tidak menyinggungnya lagi. King E memaafkan Tian Xi dengan murah hati. 674 Xiao Tian, mengapa kamu begitu kekanak-kanakan? King E sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kaka E, hidupku bergantung pada ini. Aku mohon padamu, oke. Pinta Tian Xi. Dia bahkan merangkak di tanah dengan menyedihkan. Xiao Tian, mengapa kau harus melawan Chen Jiu? King E memarahi dengan tidak puas. Kaka E, tidak ada ruang untuk berdamai di antara kita. Jika kau tidak menolongku, bahkan jika aku tidak mati di hadapanmu hari ini, aku akan mati di tangan Chen Jiu suatu hari nanti. Apakah kau rela membiarkanku mati? Tian Xi mengancam lagi. Tidak, little Tian, aku tidak akan membiarkan dia membunuhmu. Aku bersumpah akan menggunakan hidupku untuk melindungimu. King E segera berjanji dan membujuk. Kaka E, aku seorang pria. Aku tidak ingin menjalani hidup yang menyedihkan. Aku tidak ingin hidup di bawah naunganmu seumur hidupku. Kau mengerti. Tian Xi mengeluh dengan getir. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata, lagi pula, kau juga bertanggung jawab atas perbendaharaan, Tian Kun. Kau harus membantuku mewujudkan mimpiku. Apa? Aku juga bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang kumiliki? King E membelalakkan matanya. Apakah menurutmu mudah bagiku untuk membunuh iblis dengan Chen Jiu? Aku sudah membantumu selama beberapa hari, tetapi Chen Jiu telah memanfaatkanku berkali-kali. Tidak apa-apa jika kamu tidak merasa berterima kasih, tetapi kamu menyalahkanku. K.K.E., meskipun tidak baik untuk mengatakan sesuatu, aku tidak bisa menahan diri. Chen Jiu berhasil memasuki perbendaharaan Tian Kun pada waktu yang tepat. Aku khawatir kamu ada hubungannya dengan itu, kan? Kata Tian Xi dengan marah. Apakah Anda mencurigai saya? Xiao Tian, jika aku benar-benar bersekongkol dengan Chen Jiu, bagaimana mungkin kau masih hidup? King E sangat marah hingga merasa dirugikan. K.K.E., jangan marah. Aku hanya mengatakan bahwa kamu mungkin telah diperalat oleh Chen Jiu. Kamu tidak dapat menyangkalnya, kan? Tian Xi melanjutkan, dia menjebakmu. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Baiklah. King E ragu-ragu. Dia memang tidak puas dengan Chen Jiu. K.K.R., apapun yang terjadi, kau adalah dekan Tian Kun Cholege dan kau memiliki reputasi sebagai orang nomor satu di antara tujuh peri. Adapun Chen Jiu itu, untuk mendapatkan yin bawaan, dia sebenarnya bersekongkol melawanmu dan merampas tubuhmu. Mungkinkah dia melakukannya tanpa imbalan? Apakah kamu tidak memiliki kebencian padanya di dalam hatimu? Tian Xi terus menambahkan minyak dan cuka, dan tidak dapat menahan godaan. Aku memang membencinya, tapi aku tidak. Aku seorang wanita. Tapi dengan Chen Jiu, dia ditipu tanpa alasan. Dia bahkan tidak bisa mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Bahkan jika kau membunuhnya, kau tetap bukan tandingannya. Selama kau mendapatkan hati kaisar, kau bisa membuatnya berdarah. Bukankah itu hebat? Kata Tian Xi lagi. Tetapi, King E masih ragu-ragu. K.K.E., kamu sudah pernah ditidurinya sekali. Tidak apa-apa kalau kamu melakukannya lagi. Tian Xi buru-buru mencoba membujuknya. Apa? King E kembali tidak senang. Apa maksudmu dengan, kamu pernah ditiduri olehku sekali? Tidak masalah jika kamu melakukannya lagi. Menurutmu wanita itu seperti apa? Ahem. K.K.E., jangan marah. Aku salah bicara. Tian Xi melihat bahwa bujukannya telah meleset dan buru-buru menjelaskan. Maksudku, selama kamu membantuku mendapatkan hati kaisar dan membiarkanku bertarung secara adil dengannya di kompetisi putra langit yang bangga di masa mendatang, maka aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati. Jika kau tidak memiliki hati kaisar, kau tidak akan bisa memenangkan kompetisi jenius. King E tidak bisa tidak khawatir pada Tian Xi. K.K.E., ibuku memintamu untuk menjagaku. Kau berjanji untuk menjagaku. Kau tidak akan membiarkanku ditekan oleh orang lain dan menjadi serangga, kan? Tian Xi terus memainkan kartu emosional. Ibu melihatku tumbuh dewasa. Kedudukanmu di hatiku lebih penting daripada ibuku. Ibu, aku mohon padamu. Tolong beri aku kesempatan untuk bersaing secara adil. Ah, kau panggil aku apa? King E terkejut dan tersentuh. Ibu, kalau ibu tidak ingin anakmu mati, tolong bantu anakmu. Tian Xi berlutut di tanah dan mengangkat pedang ke lehernya. Dia telah melakukan pertunjukan yang bagus. Wajahnya penuh dengan air mata. Aku, jangan panggil aku seperti itu. Jika ibumu tahu, bagaimana aku akan menjelaskannya? King E tidak berani menerimanya. Tidak, dibandingkan dengan dia, kamu lebih pantas dipanggil ibuku. Tian Xi dengan keras kepala memanggil ibunya. King E tersentuh oleh cara dia memanggil ibunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, biarkan aku memikirkannya. Aku akan memberimu jawaban dalam beberapa hari. Bu, sebagai prajurit darah naga, Chen Jiu secara alami genit. Dia mencintai setiap wanita yang ditemuinya. Dia pasti mengatakan bahwa dia menyukaimu, kan? Tian Xi tidak mau menyerah dan terus membujuk. Apakah kamu tidak ingin menguji ketulusannya? Kalau dia memang menyukaimu, mengapa dia tidak memberimu hati kaisar? Sekalipun kamu berbuat salah padanya, kalau dia benar-benar menyukaimu, kenapa dia tidak memaafkanmu? Ini, ini masuk akal. Bagaimana jika dia tidak menyukaiku dan tidak memberiku hati kaisar? King E bahkan lebih tertarik membicarakan perasaan. Bocah sialan ini punya banyak wanita. Siapa tahu dia tulus padaku. Bu, kalau dia tidak langsung memberikannya kepadamu, itu artinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Saat ini, kamu bisa menggunakan pesonamu untuk memikatnya dan mencuri hati kaisar. Anggap saja itu sebagai kompensasimu dan kamu tidak akan merasa bersalah lagi. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Kata Tianzi dengan bangga. Huff, hati kaisar sangat penting bagi Chen Jiu. Jika dia memberikannya kepadamu dengan mudah, maka seekor semut dapat membunuh seekor gajah. Chen Jiu, aku akan membuatmu menderita kerugian ganda kali ini. Ya, kau benar. Merupakan pilihan yang tepat bagiku untuk menggunakan kesempatan ini untuk memujinya. King E tergerak. Dia menganggup dan menyetujui kata-kata Tianzi. Kamu bisa kembali. Aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Aku pasti akan mendapatkan kembali hati kaisar untukmu. Ibu, terima kasih. Aku tahu ibu sangat mencintai putra ibu. Tianzi berlutut dan meninggalkan Aula Dekan dengan rasa terima kasih. Chen Jiu, kamu terus mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Aku ingin melihat seberapa besar kamu menyukaiku. Setelah Tianzi pergi, wajah King E tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Bukankah terlalu tidak senonoh baginya untuk melakukan ini? Sebagai seorang wanita, apakah dia harus mengambil inisiatif untuk melakukan itu padanya? Huff, aku sudah pernah melakukan itu padanya sekali. Tidak masalah jika dia melakukannya lagi padaku. Meskipun dia sedikit lebih tua, perasaan seperti itu tetap menyenangkan. 675 Di ruang bawah tanah, semua wanita berkumpul. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri. Kulit mereka putih dan halus, dan mereka tampak seperti peri. Beberapa cantik, beberapa dingin, beberapa melamun. Semua temperamen yang berbeda ini saling terkait, dan itu cukup untuk membuat orang terpesona. Salah satunya adalah Chen Jiu. Ia dikelilingi oleh para wanita dengan gembira, dan dapat dikatakan bahwa ia menikmati kekayaan yang tak terbatas. Baiklah, jangan bahas Tian Xi lagi. Jarang sekali kita semua berkumpul di sini, jadi mengapa kita tidak membuat peringkat sekarang? Siapapun yang ingin menjadi istri pertama, silakan. Chen Jiu sama sekali tidak malu, dan akhirnya mengemukakan masalah yang tidak dapat ditanggapi serius oleh para wanita. Ini, para wanita saling berpandangan, namun tak seorang pun mengangkat tangan. Aku ingin menjadi istri pertama. Bagaimana kalau Suan Ling menjadi istri kedua? Tidak apa-apa jika Kian Siang Yi tiba-tiba mengangkat tangannya, tetapi dia malah menarik Suan Ling untuk mengambil inisiatif. Hal ini membuat Suan Ling sangat malu hingga wajahnya memerah. Eh, Siang Yi akan menjadi istri pertama. Apakah kamu keberatan? Jika tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Chen Jiu tersenyum. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun. Tidak, aku tidak setuju. Dia hanya anak nakal, bagaimana kita bisa menghadapinya sebagai istri pertama? Mulan berdiri dengan marah, memprotes dengan keras. Benar sekali, pemilihan istri pertama harus dilakukan dengan hati-hati. Mu dan juga angkat bicara, karena ini menyangkut masalah kepentingan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ada banyak orang yang menjalin hubungan dengan Chen Jiu. Hati mereka sudah lama tercurah kepada Chen Jiu. Sekarang setelah mereka tahu bahwa dia memiliki begitu banyak wanita, meskipun mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara perempuan, masih ada banyak rasa keterasingan di hati mereka. Lagipula, jika lapisan hubungan itu tidak diperjelas, mereka tidak akan menjadi keluarga sama sekali. Chen Jiu sangat pandai memanfaatkan kesempatan. Ia memanfaatkan fakta bahwa ia baru saja pulih dari luka-lukanya, dan para wanita khawatir akan keselamatannya, jadi mereka tidak akan begitu cemburu. Ia langsung mengangkat masalah status para wanita. Begitu mereka melunakan hati dan menerimanya, maka mereka akan menjadi istrinya di masa depan. Tidak akan ada yang melarikan diri. Benar sekali, tidak peduli apapun, sekarang bukan gilirannya, kan? Kamui juga keberatan dengan hal ini. Berapa umur Suan Ling? Bagaimana dia bisa menjadi istri kedua? Aku akan mengambilnya. Siapa yang menyuruhmu diam saja. Suan Ling belum mengambil keputusan, tetapi sekarang setelah dia melihat Kamui meragukannya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Aku, kurasa aku tak punya urusan di sini, kan? I-Meng menyaksikan semua orang menyampaikan pendapat mereka. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Sudah berapa kali dia bertemu Chen Jiu. Mengapa dia langsung memasukkannya ke dalam kelompok istri? Bukankah ini agak terlalu konyol? Sayangnya, karena suaranya terlalu pelan, dia langsung diabaikan oleh semua orang. I-Meng tidak tahu apakah harus pergi atau tetap tinggal, jadi wajahnya sangat merah. Chen Jiu, kamu harus mengatur peringkat ini dengan benar. Kamu harus meyakinkan semua orang. Kamu tidak bisa menganggap ini sebagai permainan. Kata Chen Hanzwe, tidak diragukan lagi, dia didukung oleh semua orang. Benar sekali. Kalau begitu, kita akan menentukan peringkat berdasarkan senioritas. Biar ku beritahu, saat aku di kota Tianlong, Chen Jiu sudah berhubungan seks denganku. Aku jelas nomor satu baginya. Kalau aku tidak menjadi istri pertamanya, maka tidak ada keadilan di dunia ini. Kian Xiangyi berteriak. Dia bertekad untuk menjadi istri pertama dan berdebat dengan akal sehat. Huff, tidak peduli seberapa paginya kamu, kamu tidak sepagi aku. Aku, Mulan sangat marah sehingga dia hampir membocorkan rahasia. Apa, Mulan? Jangan bilang kau sudah berhubungan seks dengannya sebelum aku. Tidak heran kamu menolak meninggalkan keluarga Chen. Ternyata kamu kecanduan padanya, kan? Kian Xiangyi melotot padanya, penuh ejekan. Tidak, omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku hanya mengatakan bahwa cara ini tidak akan berhasil. Lagipula, dia masih muda saat itu. Ketika dia berhubungan seks dengan wanita, itu hanya nalurinya. Kau tidak bisa menganggapnya nyata. Wajah Mulan memerah karena dia tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan. Mulan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan, tidak bisa menganggapnya nyata. Jangan bilang padaku bahwa apa yang dia lakukan padaku saat itu tidak masuk hitungan. Kian Xiangyi memprotes dengan keras. Baiklah, Xiangyi, bukan itu maksudku. Jangan ribut. Melihat wanita lain sedang sakit kepala, Chen Lan segera menarik Kian Xiangyi menjauh. Batuk, bisakah kau mendengarkan aku sebentar? Chen Jiu akhirnya berbicara. Dia berkata tanpa rasa malu, Menurutku, sebagai seorang istri, kamu harus memiliki kemampuan untuk melayani suamimu. Bagaimana kalau kita bergiliran dan bertarung hebat? Siapapun yang dapat melayaniku paling lama akan menjadi istri pertama. Apakah itu tidak apa-apa? Bah, Mesum, Hina, aku tidak mau. Sesaat semua wanita mendengus mendengar ucapannya. Apa, jika tidak ada yang keberatan, maka mari kita lakukan seperti ini, oke? Chen Jiu mengabaikan ekspresi para wanita itu dan berkata dengan tegas. Chen Jiu, jika kamu memilih cara ini, kamu tidak akan menjadi istri pertama, tetapi seorang wanita jalang. Chen Hanswe tidak tahan lagi dan akhirnya berbicara untuk mendidiknya. Benar sekali, cara ini tidak akan berhasil. Kami keberatan, tidak ada cara lain. Chen Jiu sangat bersemangat dengan metode ini, tetapi pada akhirnya, di bawah tentangan para wanita, metode ini dibatalkan sepenuhnya. Lalu apa yang kalian semua katakan? Ada begitu banyak saudari di sini, kita tidak boleh bersikap tidak sopan, kan? Chen Jiu mendorong bola kembali ke para wanita, membuat mereka merasa canggung. Tuan muda, Lan Lan punya saran, bolehkah? Chen Lan tiba-tiba angkat bicara dan mengusulkan dengan suara lembut, konon katanya yang lebih tua adalah guru. Kenapa tidak pakai umur saja untuk menentukan senioritas? Tidak, tidak, Lan Lan, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Menurutku, kita harus menggunakan kultivasi untuk menentukan senioritas. Kian Xiangyi menolak dengan tegas. Menentukan senioritas berdasarkan tinggi badan bukanlah hal yang buruk. Mulan dengan angkuh menatap Kian Xiangyi. Sosoknya yang tinggi dan puncak kembarnya yang gagah membuatnya menggertakkan giginya karena marah. Ayo kita pilih, yang suaranya paling banyak menang. Saya mendukung penggunaan usia untuk menentukan senioritas. Pada saat ini, Chen Hanswe tiba-tiba mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Sebagai tetua keluarga Chen, dia harus mengendalikan urusan internal Chen Jiu dengan baik. Saya juga mendukung penggunaan usia untuk menentukan senioritas. Zhao Lian, R. Angkat Bicara, menyetujui saran Chen Hanswe. Saya juga berpikir kita harus menggunakan usia untuk menentukan senioritas. Mu dan juga mendukung. Aku juga, Lisa juga mendukung senioritas. Aku mendukung ketinggian. Kamui mendukung Mulan, membuatnya merasa bangga untuk sementara waktu. Menurutku, kita harus menggunakan kultivasi untuk menentukan senioritas. Suan Ling, seperti yang diharapkan, mendukung Kian Xiangyi. Eh, Yi Meng, apa yang kamu dukung? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Pada akhirnya, tatapan semua orang tertuju pada Yi Meng, membuatnya tersipu. Yi Meng, kamu harus mendukungku. Pinta Mulan sambil menarik suara untuk dirinya sendiri. Dukung aku. Kian Xiangyi juga tidak mau kalah. 676. Yi Meng, apakah kamu mengalami kesulitan? Pada saat ini, Chen Ji Woo melihat ada sesuatu yang salah dan berjalan ke depan Yi Meng dengan wajah serius. Wajahnya yang cantik dan menawan tampak anggun. Ia mengenakan jubah berwarna pelangi. Wajah Yi Meng memerah seperti peri yang pemalu. Ia bahkan lebih mempesona. Aku, bolehkah aku pergi dulu? Meski agak sulit, Yi Meng tetap mengutarakan isi hatinya. Tidak. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa pria ini dengan paksa menolak permintaannya lagi. Chen Ji Woo, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu harus menghormati pilihanku. Yi Meng membalas dengan enggan. Aku menyukaimu. Pengakuan tiba-tiba Chen Ji Woo membuat wajah Yi Meng bergetar. Yi Meng, aku menyukaimu. Aku mohon padamu untuk menikah denganku. Oke. Chen Ji Woo kemudian berlutut dengan satu kaki dan melamar Yi Meng dengan cara yang sangat romantis. Nikahi dia, janjikan dia. Gadis-gadis itu menjadi heboh. Tentu saja, mereka tidak ingin Yi Meng pergi. Mereka akan merasa kasihan jika wanita cantik seperti itu pergi. Guru, Anda telah memuji karakter Chen Ji Woo dan Anda juga menyetujuinya. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk tinggal bersama murid Anda? Zhao Lian, R juga berada di sampingnya dan dengan hati-hati menasihatinya. Aku, tapi Lian, R, aku tuanmu. Yi Meng masih memiliki banyak kekhawatiran di hatinya. Dia memiliki sedikit rasa hormat pada Chen Ji Woo, tetapi belum sampai pada tahap menikahinya. Saya juga bibinya. Yi Meng, kita tidak bisa menolak pesona pria ini. Kamu harus mengakui kenyataan. Saya tahu kamu memiliki kekhawatiran di hatimu dan berpikir bahwa kamu tidak boleh jatuh cinta pada seorang pria secepat itu, tetapi saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Ketika cinta datang, maka itu akan datang. Tidak ada perbedaan dalam lamanya waktu. Mu dan mengambil inisiatif untuk berdiri dan berbicara, yang membuat Yi Meng sangat setuju dengannya. Tapi aku belum memikirkannya. Yi Meng masih tidak setuju. Yi Meng, jika kamu ingin berbicara tentang kecepatan, bukankah aku lebih cepat darimu? Kalau begitu, bukankah aku, Lisa, seharusnya bunuh diri karena malu. Lisa berbicara dan mencoba membujuknya sekali lagi. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Menikahlah denganku. Ini satu-satunya pilihanmu. Chen Ji Woo menyelai Yi Meng dan mencium punggung tangannya dengan penuh kasih sayang, menyebabkan tubuhnya yang halus bergetar. Dia sangat malu. Chen Ji Woo, bisakah kau memberiku waktu? Memori Dream memohon dalam hati dengan matanya yang besar. Chen Ji Woo, bukan gayamu untuk bersikap lin-plan. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung menidurinya dan benar-benar menaklukkan tubuh dan jiwanya, membuatnya jatuh cinta padaku sepenuhnya. Kian Xiang Yi tidak tahan lagi, dan dengan berani mengajukan teorinya sendiri. Rencana ini berhasil. Tanpa diduga, Kian Xiang Yi tidak hanya menimbulkan masalah, sarannya juga mendapat dukungan kuat dari gadis-gadis lain. Kalian semua, bagaimana kalian semua bisa melakukan ini padaku? Yi Meng melotot ke arah wanita-wanita mesum di sekitarnya. Dia sangat malu hingga dia sangat marah. Chen Ji Woo, apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Kian Xiang Yi mengabaikan keberatan Yi Meng dan dengan paksa mendorong Chen Ji Woo ke depan, membiarkannya memeluk Yi Meng yang ragu-ragu. Dengan seorang wanita cantik dipelukannya, bagaimana mungkin Chen Ji Woo bisa patuh? Tangan besarnya mencengkramnya, membuatnya memutar matanya. Dia menikmatinya dan mengeluh, Chen Ji Woo, jangan seperti ini. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, aku akan membencimu. Meng, jika kau ingin membenciku, maka bencilah aku. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau milikku. Kau akan selalu menjadi milikku dalam hidup ini. Kata Chen Ji Woo dengan penuh dominasi, dan mulutnya yang besar mencium Yi Meng. Oh, tidak, Yi Meng menolak, tetapi dia segera lulu oleh cinta Chen Ji Woo. Merasakan pelukan hangat dan emosinya yang dalam, hatinya pun luluh. Ciuman ini benar-benar di luar kendali. Ketika kesadaran Yi Meng kembali, dia terkejut karena ternyata Chen Ji Woo telah membersihkannya sepenuhnya. Tubuhnya bersinar, cemerlang, dan cantik. Mengingat mimpi, pada tubuh yang tinggi dan ramping ini, ada semacam cahaya warna-warni yang berkedip-kedip, membuatnya tampak seperti harta karun tertinggi di antara surga dan bumi, bahkan lebih menakjubkan hingga ekstrim. Ini, Chen Ji Woo, jangan seperti ini. Oke, apakah kamu tahu bahwa kamu melakukan kejahatan? Yi Meng terbangun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan tindakan Chen Ji Woo. Tuan, ikuti saja dia. Dia akan sangat berhati-hati dan akan memberimu kebahagiaan yang tak terbatas. Bujukan ramah Zhao Lian membuat wajah Yi Meng penuh rasa malu. Dia tidak mampu menghadapinya. Lianer, bagaimana mungkin kamu bisa menyenangkan seorang pria tanpa peduli dengan perasaan Tuan? Yi Meng menolak dan menegur Zhao Lianer dengan keras. Tuan, aku hanya ingin Anda merasakan kebahagiaan tanpa akhir. Penampilan polos Zhao Lianer membuat Yi Meng muntah darah. Yi Meng, jangan malu-malu. Tadi, kamu juga menatapku lama sekali. Apa kamu tidak punya pikiran? Lisa berdiri dengan gembira. Tadi, dia telah dilihat oleh semua wanita. Sekarang, dia akhirnya bisa membalikkan keadaan. Dia juga senang. Aku, eh, Chen Jiu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan seperti ini. Yi Meng berkeberatan, tetapi ciuman tak terkendali dari seorang pria membuat hatinya mati rasa dan dia benar-benar kehilangan akal. Ya, Chen Jiu, begitulah. Kamu benar-benar hebat. Kian Xiang Yi menyemangati mereka dari samping. Adegan panas di tengah ruangan membuat semua wanita tersipu malu. Sungguh tidak tahu malu. Jangan, jangan di situ. Pada akhirnya, Yi Meng mencengkram erat kaki gioknya yang ramping dan lembut. Dia tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Meng, aku mencintaimu. Chen Jiu tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia melepaskan delapan belas tekniknya. Pada akhirnya, ia membuat Yi Meng tergila-gila, tidak mampu melepaskan diri. Ah, pada saat ini, Chen Jiu akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mencicipi kelesatan yang luar biasa. Setelah mencoba-coba, Yi Meng benar-benar puas. Meng, aku datang. Pada saat ini, Chen Jiu memanfaatkan keruntuhan garis pertahanan musuh dan menerobos dalam satu gerakan. Dia sangat bangga. Ah, Chen Jiu, dasar bajingan besar, sakit sekali. Yi Meng kesakitan dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa dizalimi. Aku adalah peri mimpi yang mulia, murni dan suci. Pria bahkan tidak bisa sering melihatku, apalagi menyentuhku. Sekarang, tubuhku yang murni telah diambil oleh seorang pria. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, itu terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Yi Meng tidak bisa bereaksi. Dia tidak bisa menerimanya. Jika kau ingin mengutuk, kutuk saja. Meng, aku sangat mencintaimu. Merasakan keindahan tubuh Yi Meng, hati Chen Jiu sangat senang. Dia terus bergerak perlahan. Eh, dasar bajingan, dasar penjahat, dasar bajingan, dasar pengganggu. Yi Meng tidak tahu apakah harus melampiaskan ketidakpuasannya atau menutupi kebahagiaan di hatinya. Dia terus memukul dan memarahi Chen Jiu. 677 Apa, aku tidak akan menunggu? Oke. Suan Ling terkejut dan segera menolak. Dia sangat besar, aku tidak ingin dihabisi olehnya. Suan Ling. Lihat, peri mengsyak kita juga sangat menentang tadi, tapi lihat ekspresinya sekarang. Apakah kamu tidak iri? Kian Siang Yi segera merekomendasikan kepada Suan Ling, biarku beritahu, Chen Jiu kami dijamin dapat menyembuhkan semua penyakit, dan pasti akan membuatmu merasa hebat. Selama kau memilikinya, masa depanmu akan penuh harapan, dan seluruh dunia akan menjadi lebih gemilang. Selain itu, kulitmu akan menjadi lebih halus, terutama saat kau terlihat seperti anak tomboy, dia dapat menyembuhkanmu sepenuhnya tanpa bekas. Cek, kamu bilang dia lebih saleh daripada dewa, siapa yang akan percaya? Suan Ling mendengus. Kamu tidak percaya padaku, apakah kamu berani bertaruh denganku? Kian Siang Yi bersemangat. Bertaruh, taruhan macam apa? Suan Ling tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika kamu membiarkan Chen Jiu melakukan itu, dan kamu menyesalinya, aku akan menulis kata, Kian, terbalik, tetapi jika kamu tidak menyesalinya, maka kamu bisa menjadi saudara perempuanku. Kian Siang Yi berkata tanpa sedikitpun kesantunan. Ini, jika kita bertaruh seperti ini, bukankah aku akan dirugikan? Suan Ling berkata dengan waspada. Berada dalam posisi yang kurang menguntungkan adalah sebuah berkah. Paling buruk, aku akan membiarkannya melakukannya sekali, dan membiarkanmu menikmatinya, oke? Kian Siang Yi berkata tanpa rasa malu. Baiklah, ini kesepakatannya, aku tidak percaya kalau dia begitu ajaib. Suan Ling sebenarnya setuju. Faktanya, dia sudah digoda oleh Chen Jiu berkali-kali, dan tubuh serta pikirannya sudah menantikan hal semacam itu. Sekarang dia sudah mengikuti arus, mengapa tidak setuju? Ah, Chen Jiu, berhenti, aku akan mati, aku akan mati. Di tengah lapangan, Yi Meng akhirnya mencapai puncak, dan benar-benar mabuk, dan bingung. Di bawah cinta sejati Chen Jiu, Yi Meng tampak semakin cantik dan mempesona. Setelah beberapa saat, ketika gelombang merah Yi Meng surut, Chen Jiu tersenyum dan bertanya, Meng, apakah kamu merasakan cintaku? Chen Jiu, dasar bajingan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Yi Meng menegur sambil memutar matanya. Aku mencintaimu. Tentu saja, aku harus menunjukkannya dengan tindakanku. Apakah itu salah? Kata Chen Jiu polos. Benar-benar, kenapa aku tidak merasakan cintamu? Sementara Yi Meng ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan malu, di mana cintamu? Kau harus melepaskan sebagian kepadaku, kan? Ah, cintaku datang. Chen Jiu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yi Meng akhirnya memikirkannya. Dia bahkan lebih terbuka dan memberikan Yi Meng cintanya sepenuhnya. Chen Jiu, tubuhnya kembali kejang. Yi Meng merasakan cinta Chen Jiu yang kuat, dan sekali lagi, dia sangat cantik. Dia memeluk pria ini erat-erat, dan untuk sesaat, dia tidak ingin pergi. Ya, semuanya sudah sampai pada titik ini. Selain menerimanya, apa lagi yang bisa Yi Meng lakukan? Sebenarnya, dia juga menyukai Chen Jiu. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal. Sekarang, setelah setengah memaksa dan setengah memaksa, dia akhirnya menjadi wanita Chen Jiu. Selain itu, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Perasaan ini sudah cukup baginya untuk mengesampingkan semua rasa malunya dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Karena dia sudah jatuh cinta padanya, mengapa dia harus bersikap pendiam dan membuat mereka berdua tidak bahagia? Wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Begitu mereka ditaklukkan oleh seorang pria, banyak pikiran mereka akan berubah. Yi Meng dan Lisa sama-sama ditawan oleh Chen Jiu dengan cara ini. Jika kamu mencintainya, kamu harus memberinya kebahagiaan. Mengenai jalan tengah, Chen Jiu berpikir bahwa ini adalah jalan pintas. Dalam keadaan yang tidak melanggar moralitas, dia bisa mendapatkan mereka terlebih dahulu dan menginjakan kaki di jalan pintas menuju hati mereka. Meskipun dia tidak sepenuhnya mendapatkan persetujuan mereka, bagaimanapun juga, perlawanan mereka tidak terlalu kuat. Kalau tidak, Chen Jiu tidak akan menggunakan kekerasan. Dia merasa bahwa meskipun dia bukan seorang pria sejati, dia tetap seorang pahlawan. Hei, kalau sudah selesai, cepatlah bangun. Suan Ling masih menunggu. Yi Meng, kalau sudah selesai, cepatlah minggir. Pengingat Kian Siang Yi yang tidak memuaskan mengganggu mereka berdua, membuat mereka merasa canggung untuk beberapa saat. Hei, Siang Yi, menurutmu aku ini orang macam apa? Seorang pelayan yang khusus melayani Anda. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh saat dia pergi. Apa, Chen Jiu, kamu tidak menyukaiku. Selain agak lambat hamil, bagian mana dari diriku yang lebih rendah dari mereka? Tanpa diduga, Suan Ling marah dan menghadapi Chen Jiu. Aku tidak berbicara tentangmu, Chen Jiu menjelaskan. Huff, giliranku, dan kau malah mengeluh di sana. Kalau kau tidak membenciku, lalu apa masalahnya? Wajah Suan Ling dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Jika kamu tidak menyukaiku, katakan saja. Aku tidak akan bergantung padamu. Biarkan aku memberitahumu, ada banyak orang yang menyukaiku. Suan Ling, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku? Chen Jiu menatap permaisuri yang cantik dan lembut ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan serius. Aku, coba hitung berapa kali aku dipermainkan olehmu. Kau tidak menginginkanku? Apakah kau ingin aku mencari orang lain? Suan Ling marah, dan wajahnya dipenuhi amarah. Berhentilah, Suan Ling, jangan bicara lagi. Karena kamu menginginkannya, aku akan memuaskanmu. Chen Jiu tahu bahwa wanita ini tidak bisa dimaafkan. Karena dia sudah mengatakannya, dan dia menatap Chen Hanswe dengan mata dingin, dia langsung mengambil tindakan. Untuk berurusan dengan seorang wanita, apakah menurutmu kamu sudah keterlaluan? Meskipun Suan Ling masih muda, dia tetaplah seorang kaisar agung. Tubuhnya lembut dan halus, dan dia juga seorang wanita cantik kelas atas. Yang terpenting, Suan Ling memiliki tubuh Suan Huang tingkat atas. Jika dia bisa mendapatkan yin primordialnya, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Chen Jiu bahkan bisa merasakan bahwa begitu dia mendapatkannya, dia akan bisa menjadi seorang sage sejati. Begitu ia menjadi seorang sage, Chen Jiu yakin bahwa ia dapat membunuh kaisar secara langsung untuk mencegah masalah di masa mendatang. Pada saat itu, seluruh benua akan berada di tangannya. Hei, Chen Jiu, jika kamu menginginkanku, apakah kita akan menjadi keluarga? Suan Ling berada di pelukan Chen Jiu, dan wajahnya memerah. Kaisar agung yang bermartabat dari satu generasi juga memperlihatkan ekspresi malu-malu dan gembira seperti seorang gadis kecil. Tentu saja, tidakkah kamu ingin menjadi keluarga bersamaku? Chen Jiu tidak mengerti dan menghiburnya. Kalau begitu, kalau kita menjadi keluarga, apakah itu berarti barang-barangmu juga akan menjadi milikku? Suan Ling bertanya lagi. Secara teori, memang begitu. Mengapa? Apakah kau masih memikirkan rumbai pedang Suan Huang milikmu? Chen Jiu tertawa, dan mengungkap rencana Suan Ling. Tidak bisakah aku memikirkannya? Aku sudah menyerahkan diriku padamu, dan aku hanya menginginkan rumbai pedangmu. Tidak bisakah kau rela berpisah dengannya? Wajah Suan Ling memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. 678. Menunggu kamu. Aku belum pernah bersama seorang pria sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana cara melayanimu. Wajah menawan Suan Ling menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang sulit. Jaringan. Jika kamu tidak tahu caranya, aku bisa mengajarimu. Kian Xiang Yi menawarkan diri untuk menyenangkan Suan Ling. Pergi sana, jangan ikut campur, oke. Suan Ling memutar matanya, jelas tidak menerima niat baik Kian Xiang Yi. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai niat baik. Apakah kamu pikir aku peduli? Kian Xiang Yi berkata dengan tidak senang. Chen Ji-u, apa yang harus kulakukan? Suan Ling menatap Chen Ji-u. Dia malu tapi senang, dengan kasih sayang yang tak terbatas. Sini, biarkan aku menikmatinya sebentar. Chen Ji-u menundukkan kepalanya dan mengarahkan benda besar itu ke Suan Ling, langsung meminta untuk menikmatinya. Apa, kau ingin aku memberikan ini padamu? Bagaimana mungkin? Suan Ling terkejut dan menentang keras. Suan Ling, mengapa kamu tidak menepati janjimu? Karena kamu tidak mau melayaniku, lupakan saja. Chen Ji-u tidak bersikeras. Kata-katanya yang mengecewakan langsung membuat Suan Ling khawatir. Orang ini, kalau aku tidak memuaskannya, bukankah dia akan memberiku rumbai pedang kuning misterius itu? Meskipun Suan Ling merasa sedikit malu, dia tetap setuju, Chen Ji-u, aku akan mencobanya. Jika aku tidak melakukannya dengan baik, jangan salahkan aku. Tidak apa-apa, kamu bisa melakukannya dengan baik. Kamu tahu, guru yang hebat akan menghasilkan murid yang hebat. Chen Ji-u berkata dengan bangga. Suan Ling akhirnya berjongkok di depannya dan mencoba memegang benda itu. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Hei, jangan malu-malu, para suster sudah menunggumu. Kian Siang Yi tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya. Tapi ini, Chen Ji-u, kamu belum mencucinya. Kata Suan Ling dengan wajah penuh rasa malu. Apa, apakah menurutmu Yi Meng yang kotor atau menurutmu aku yang kotor? Chen Ji-u bertanya pada Suan Ling yang terdiam. Baiklah, aku akan mencoba. Akhirnya, Suan Ling dengan takut-takut mencoba melayani Chen Ji-u. Dengan cara ini, Chen Ji-u menikmati sembilan surga lagi. Bajingan, orang ini terlalu jahat. Dengan melakukan ini, apakah dia mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus melayaninya seperti ini di masa depan? Gadis-gadis itu memutar mata mereka, dan tidak ada rasa cemburu di antara keluhan mereka. Setelah beberapa saat, Suan Ling tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Chen Ji-u, sudah selesai. Sudah cukup. Berlututlah sekarang. Perintah Chen Ji-u lagi. Tidak mungkin. Akulah kaisar kuning gelap yang agung. Bagaimana mungkin aku bisa berlutut di hadapanmu? Suan Ling langsung merasa tidak puas. Saya mewakili sebuah negara. Begitu saya berlutut di hadapan Anda, bukankah itu berarti seluruh negara kita harus tunduk kepada Anda? Suan Ling, jika kau melayaniku sekarang, bukankah itu berarti seluruh negaramu melayaniku? Chen Ji-u tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia berbicara sambil tersenyum. Kau, itu tidak sama. Suan Ling membalas dengan marah. Dia benar-benar ingin menggigitnya. Suan Ling, berlututlah. Karena kamu telah memilih pria ini, tidak ada hirarki antara suami dan istri. Chen Hanswe tiba-tiba membujuk. Kakak Hanswe, Suan Ling menegur, tetapi dia tetap tidak bisa menahan keagungan Chen Ji-u. Dia sedikit menekuk lututnya dan berlutut di depannya, tampak bersalah. Baiklah, aku akan memberimu hadiah berupa beberapa hal baik yang membuatmu bahagia. Chen Ji-u berkata, dia kemudian meminta Suan Ling untuk melayaninya lagi. Setelah beberapa saat, dia menghadiahi dirinya sendiri dengan sedikit saripati. Gul, setelah beberapa saat, Suan Ling memutar matanya dan mengeluh. Chen Ji-u, dasar bajingan. Bagaimana bisa kau membiarkanku memakan ini? Jika kamu tidak ingin memakannya, bisakah kamu menyimpannya untukku di masa mendatang? Kian Xiang Yi segera menyarankan. Pergi, apa hubungannya denganmu? Suan Ling sama sekali tidak ingin berbicara dengan Kian Xiang Yi. Munafik, kamu jelas-jelas suka memakannya, tetapi kamu masih berpura-pura tidak mau. Siapa yang ingin kamu tunjukkan? Kian Xiang Yi memarahi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak turun lagi. Baiklah, Suan Ling, saatnya aku mengembangkanmu. Chen Ji-u tidak mempersulit Suan Ling. Dia kemudian menariknya dan dengan cepat mengeluarkan semua esensinya. Konstitusi Suan Huang sudah ada sejak lama. Dia seperti makhluk pertama yang lahir setelah dunia diciptakan. Dia murni dan polos. Meskipun Suan Ling masih muda, tubuhnya memancarkan kemegahan ilahi yang berbeda. Saat dia masih muda, dia juga dipenuhi dengan daya tarik seksual yang berbeda. Chen Ji-u, bersikaplah lembut. Aku masih muda. Suan Ling menatap mata seraka pria itu dengan takut-takut. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Aku tahu. Chen Ji-u menganggup dan mencium Suan Ling. Ciuman itu telah membangkitkan emosi putrinya dan membuatnya tak terkendali. Ah, Chen Ji-u, sakit sekali. Suan Ling terbangun kaget. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Chen Ji-u dengan ekspresi rumit. Suan Ling, jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Chen Ji-u menghibur Suan Ling dan memberinya banyak kehangatan. Dia perlahan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, Suan Ling secara alami didorong ke puncak oleh Chen Ji-u. Dia linglung dan tidak bisa membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Mengaum. Pada saat ini, Chen Ji-u tidak pelit. Dia melepaskan dirinya sekali lagi. Yin primordial dan yang primordialnya menyatu. Tubuh mereka dikenali satu sama lain. Bes, bes, satu persatu, sesuatu terjadi yang membuat para wanita terkesiap karena takjub. Tulang belakang Chen Ji-u bersinar lagi dan perlahan tumbuh lebih tinggi. Tulang belakangnya telah mencapai sebanyak 23 segmen. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki Saint Plain dan benar-benar mendominasi seluruh dunia. Untuk menjadi orang suci, sumber Yin primordial adalah kuncinya. Chen Ji-u telah berturut-turut memperoleh Lisa, Yi Meng dan sekarang Suan Ling. Akumulasinya dapat dikatakan sangat kuat. Putri-putri surga yang sombong, Yin bawaan mereka murni dan pekat. Mereka tidak hanya cantik di luar, tetapi juga memiliki sejumlah besar Yin yang tersimpan di dalam. Sekarang, Yin primordial ini secara alami diuntungkan oleh Chen Ji-u karena dia adalah satu-satunya kekasih mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah yang membuat orang iri. Bahkan jika keempat kaisar agung itu terlahir kembali, mereka masih akan menyesali bahwa mereka tidak seberuntung Chen Ji-u. Ini adalah era yang hebat. Ada banyak pahlawan dan berbagai macam fisik yang muncul satu demi satu. Chen Ji-u dapat memperoleh semuanya sekaligus. Dia adalah orang pertama sejak terbentuknya Benua Kian Kun. Ji-u, cantik sekali, cantik sekali. Suan Ling mabuk. Ia tidak bisa melepaskan diri. Pada saat itu, segmen ke-24 dari pilar langit suci di punggung Chen Ji-u akhirnya menyala. Dia benar-benar telah mengambil langkah terakhir untuk menjadi orang suci. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi orang suci. Berdasarkan seberapa jahatnya dia, mustahil untuk memprediksi tingkat apa yang akan dia capai setelah menjadi orang suci. Ji-u, ampuni aku, ampuni aku. Pada saat ini, Suan Ling tidak tahan lagi dengan tuntutan Chen Ji-u. Dia akan menjadi orang suci. Chen Ji-u tidak mau menyerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Hanswe. Berlututlah dan berbagi. 679 Di antara sepuluh gadis itu, hanya Chen Hanswe yang belum tersentuh. Apakah Chen Ji-u bisa menembus alam Sein atau tidak, semuanya tergantung pada ini. Bersih. Aku, menghadapi tatapan penuh kerinduan Chen Ji-u, Chen Hanswe tentu saja tahu apa maksudnya. Saat ini, sungguh sulit baginya untuk membuka mulut dan menolaknya. Namun, bercinta dengannya di depan semua wanita ini, dia juga sangat malu. Kaka Hanswe, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku, ku mohon. Chen Hanswe tidak dapat menghindar dari teriakan minta tolong Suan Ling. Dia perlahan berjalan ke arah Chen Ji-u. Saudari Hanswe, apakah Anda setuju? Chen Ji-u tentu saja sangat gembira. Dia telah menantikan tubuh lembut Chen Hanswe selama berhari-hari. Ji-u, R, lepaskan Suan Ling. Dia masih muda, dia tidak tahan lagi. Chen Hanswe menganggup dan memohon pada Suan Ling. Baiklah, Chen Ji-u langsung melepaskan Suan Ling, membuatnya gemetar untuk waktu yang lama. Jelas, dia sangat menikmatinya. Kaka Hanswe, kau harus berhati-hati. Orang ini terlalu kuat, dia sama sekali bukan manusia. Suan Ling mengingatkan Chen Hanswe. Namun, bagaimana mungkin Chen Hanswe tidak tahu bahwa adik laki-lakinya ini berbeda dari orang biasa. Dia sangat kuat. Suan Ling, istirahatlah. Ji-uer memang kuat, tapi kita punya banyak gadis di ruangan ini. Kalau kita tidak bisa menghadapinya hari ini, bukankah kita akan jadi tidak berguna? Saat Chen Hanswe mencoba membujuk mereka, dia menarik semua gadis lainnya ke kapal perang. Hanya dengan melakukan itu, dia akan merasa sedikit lebih baik. Benar sekali, kita harus berurusan dengan orang ini hari ini dan membuatnya mendengarkan kita. Kian Siang Yi merasa percaya diri saat mendukung Chen Ji-u. Meskipun gadis-gadis lain tidak mengatakan apa-apa, siapa yang tidak ingin lebih dekat dengan Chen Ji-u? Ji-u, er, kemarilah, jagalah aku baik-baik. Saat Chen Hanswe berbicara, dia menyerahkan dirinya kepada Chen Ji-u seolah-olah dia sedang memberi makan seekor harimau dengan tubuhnya sendiri. Kakak Hanswe, aku sudah lama menantikan hari ini, kata Chen Ji-u sambil memeluk Chen Hanswe dan mulai memanjakannya. Uh, Ji-u, er, lakukan saja. Aku bisa mengatasimu. Chen Hanswe menjadi sedikit tidak sabar setelah diserang berkali-kali. Ah, kakak Hanswe, aku tidak menyangka tubuh esmu sudah mencair. Chen Ji-u mengulurkan tangannya, dan langsung kegirangan. Dipanggang oleh amukan apimu, bahkan es yang paling keras pun akan mencair. Chen Hanswe merasa malu, tidak mampu menghadapinya. Jika memang begitu, aku tidak akan menahan diri. Chen Ji-u tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera memamerkan kecantikan di depannya. Tulang seperti batu giyok dan kulit sedingin es, Chen Hanswe memiliki wajah oval dan tubuh tinggi. Dia seperti Dewi Es yang tak tertandingi. Dia berkilau dan tembus pandang, sangat dingin dan elegan. Di lehernya yang seperti batu giyok, ada tahil alat merah, yang membuatnya semakin menawan. Dia sangat mempesona. Kakak Hanswe sangat cantik. Lihatlah sepasang kakinya yang seperti batu giyok. Kakinya berkilau dan selembut air mata air. Sungguh membuat iri. Kian Siang Yi menatap sepasang kaki ramping itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ada orang yang terlahir pendek. Lebih baik menghadapi kenyataan. Mulan tertawa bangga. Huff, aku tidak memujimu. Apa yang membuatmu begitu bangga? Kian Siang Yi berteriak tidak puas. Mas, memangnya kenapa kalau kakimu panjang? Bukankah mereka akan tetap dipisahkan oleh laki-laki ini? Aku benar-benar tidak masuk akal. Mulan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Kian Siang Yi. Uh, Jiu, apakah aku akhirnya menjadi wanitamu? Di tengah, Chen Hanswe memeluk sosok itu dengan air mata di matanya. Dia menatapnya dalam diam dan sangat bahagia. Iya, kakak Hanswe. Kau milikku. Kau akan selalu menjadi milikku. Chen Jiu menatap Sang Dewi yang telah melelekan hatinya dengan kasih sayang yang mendalam. Ia juga sangat gembira. Cintailah aku dengan baik. Biarkan aku mekar untukmu. Chen Hanswe tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai meminta lebih. Iya, tidak perlu mengatakan apapun saat ini. Hanya dengan mengungkapkannya melalui tindakan, cinta sejati dapat disebut. Chen Jiu tentu saja tidak akan mengecewakan wanita manapun. Di bawah cintanya, Chen Hanswe akhirnya mencapai kondisi ekstrim tertentu. Untuk sesaat, ekspresinya kabur, dan dia mengerang bahagia. Gemuruh. Namun, pada saat inilah sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Chen Hanswe mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan aura kuning dan putih misterius mulai keluar dari pori-porinya, yang kemudian mulai menyelimuti dirinya dan Chen Jiu dalam masa yang kacau. Ini, ki kuning yang sangat pekat. Mungkinkah kakak Hanswe juga telah membangkitkan fisik Suan Huang. Dan itu bahkan lebih murni dari milikku. Seru Suan Ling, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini benar-benar era yang hebat. Tidak hanya empat garis keturunan besar dan sepuluh fisik besar muncul secara berkala, tetapi bahkan fisik Suan Huang pun dapat hidup berdampingan. Para wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mereka terkejut lagi. His, tulang belakang yang bersinar tiba-tiba muncul dari ki kuning. Tidak peduli seberapa padat ki kuning itu, itu tidak dapat menghalangi ketajaman tulang belakang. Satu segmen, dua segmen. Ada sebanyak 24 segmen. Meskipun tidak tinggi atau besar, itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah pilar langit dan bumi. Itu adalah sumber dunia. Energi yang dikandungnya sangat mengagumkan dan menakutkan. Apakah kamu sudah menjadi orang suci? Mengapa saya tidak bisa merasakan kesengsaraan surgawi? Para wanita itu senang, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa bingung. Akulah langit, akulah bumi, akulah yang mengendalikan hukum langit dan bumi. Di hadapan seorang penguasa, kesengsaraan surgawi harus mendengarkan aku. Sosok Chen Jiu tiba-tiba muncul. Dia tinggi dan kekar, berdiri di tengah suan huangki dengan semangat yang gigi dan aura yang tak tertandingi. Seolah-olah dia adalah dewa sejati, memberi orang banyak perasaan bahwa dia mengendalikan dunia. Seolah-olah seekor binatang buas telah bangkit, kinya membuat dunia berguncang. Eh, Chen Jiu, kamu sangat cantik. Untungnya, pada saat ini, seorang wanita cantik jelita melili pinggangnya, membuatnya tampak sedikit lebih biasa. Kalau tidak, semua wanita akan merasa bahwa Chen Jiu akan meninggalkan mereka, karena oranya terlalu kuat saat ini. Dan tiannya telah terhubung ke tiantai melalui tulang belakang surga suci. Sejak saat itu, jiwanya dan kimurninya telah menyatu. Meridiannya telah terhubung sepenuhnya. Tujuh meridian dan delapan meridiannya telah terbuka. Chen Jiu merasa bahwa tubuhnya telah menjadi dunia yang sama sekali baru. Dia dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia. Ini berbeda dari orang suci biasa, yang hanya berada di atas langit dan bumi serta di atas semua makhluk hidup. Chen Jiu, seorang orang suci, sebenarnya mampu mengendalikan kesengsaraan surgawi. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya dia sekarang. Mengendalikan kesengsaraan surgawi, seorang kultifator sekuat itu belum pernah terdengar sejak zaman dahulu. Dia pasti orang pertama yang melakukan itu sejak tercipiannya alam semesta. Chen Jiu, saat ia melangkah ke alam Sein, ia segera memiliki potensi untuk melampaui alam Sein. Ia ditakdirkan untuk menciptakan era kemakmuran yang lebih mempesona dan gemilang di benua Kiankun. Apakah orang itu masih orang kita? Aku sangat menginginkannya. Kian Xiangyi menatapnya dengan linglung. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tolong bagikan. 680. Chen Jiu, sungguh kuat Chen Jiu. Hampir pada saat ini, cara para wanita memandang Chen Jiu berubah. Pandangan mereka sangat ambigu, tunduk, dan penuh nafsu. Bersih. Selain Chen Hansui dan yang lainnya, wanita-wanita lainnya telah dieksploitasi oleh Chen Jiu. Tentu saja, mereka tahu betapa menyenangkannya itu. Sekarang setelah mereka melihat Chen Jiu menjadi ahli seperti penguasa dunia, mereka tidak dapat menahan kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka. Wanita cantik mencintai pahlawan. Bagi pahlawan seperti itu, sebagai wanita, bisa ditekan olehnya adalah semacam berkah yang luar biasa. Ah, Chen Jiu, tolong lepaskan aku. Aku tidak tahan lagi, aku benar-benar akan pingsan. Pada saat ini, Chen Hansui akhirnya tidak tahan lagi, dan berulang kali memohon belas kasihan. Giliranku, giliranku, Kian Siang Yi berada di belakang Chen Jiu, terus memohon. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kenapa kamu terburu-buru, giliranku. Mulan tidak ingin berada di sampingnya, dan tidak mau berada di belakangnya. Chen Jiu, tatapan para wanita itu tertuju pada pria ini sejenak. Wajah cantik mereka memerah, dan jelas mereka tidak tahan lagi. Siapa yang ingin pergi duluan? Saat ini, Chen Jiu berada dalam posisi yang sulit. Bukan karena dia tidak cukup kuat, dan tidak bisa menghadapi begitu banyak wanita. Faktanya, dia baru saja maju, dan efek samping dari sembilan naga tertinggi membuatnya sekuat baja. Bahkan jika dia diberi langit, dia bisa menembusnya, apalagi beberapa wanita. Namun, sekuat apapun Chen Jiu, dia tetaplah seorang pria. Menghadapi tuntutan para wanita secara bersamaan, dia tidak dapat melakukan apapun. Siapapun yang lebih tinggi harus maju dulu. Mulan adalah orang pertama yang mengusulkan. Tidak, yang lebih muda harus pergi dulu. Yang lebih tua harus mengalah pada yang lebih muda. Kian Siang Yi menolak. Tuan muda, mengapa kita tidak mengurutkan yang lebih tua dan yang lebih muda berdasarkan senioritas? Chen Lan mengucapkan kalimat yang adil. Benar sekali, saatnya naik peringkat. Sebagian besar gadis setuju dengan hal ini. Kalau begitu, jangan menunggu lebih lama lagi. Ayo umumkan usia kita. Chen Jiu menjadi juri yang menyebutkan usia para gadis. Meskipun usia para wanita itu dirahasiakan, mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Mereka melaporkan usia mereka satu persatu, dan segera, usia mereka pun terbagi. Pertama-tama, Lisa menjadi istri pertama di usianya yang ke-38. Meski usia 38 tidak terdengar muda, dalam umur panjang seorang santa, Lisa masih semudah 15 tahun. Berikutnya adalah istri kedua Yi Meng, istri ketiga Mudan, disusul oleh Chen Hanswe, Kamui, Mulan, Zhao Lianer, Qian Xiangyi, Xuanling, dan Chen Lan. Ini, aku sudah menjadi istri pertama. Lisa benar-benar tersanjung. Ia baru saja menemukan pria yang baik, dan sekarang ia akan menjadi istri pertamanya. Ia akan bertanggung jawab atas sekelompok selir berkualitas tinggi. Tidak peduli bagaimana ia memikirkannya, itu terasa seperti mimpi. Iya, jika tidak menghitung dekan, kamu sekarang yang tertua. Kata Mudan dengan ramah. Jika memang begitu, saat dekan datang nanti, aku harus puas dengan posisi kedua. Lisa cemberut dan berkata tanpa daya, jika memang begitu, semakin tua istri yang ditemukan Chen Ji-u, semakin banyak pula manfaat yang akan dia dapatkan. Secara logika memang begitu, itulah sebabnya kita harus mencegahnya menemukan penyihir tua di masa depan. Gadis-gadis itu menganggup dan diam-diam mengambil tindakan pencegahan. Baiklah, karena kita sudah membagi yang tua dan yang muda, Lisa, kamu duluan. Chen Ji-u tidak tahan lagi mendengarnya dan meminta dengan tidak sabar. Ah, aku tidak jadi. Aku baru saja melakukannya denganmu, dan tubuhku masih lemah. Lisa merasa malu dan dengan cepat menolak. Lalu, Yi-meng, apakah kamu ingin pergi selanjutnya? Chen Ji-u menatap Yi-meng lagi. Seperti yang diduga, dia baru saja dieksploitasi, dan sekarang dia tidak tahan lagi. Mudan, biliranmu, kau tidak akan menolak lagi, kan? Chen Ji-u mengambil kesempatan itu untuk melihat ke arahmu dan Chen Ji-u, cintailah aku dengan baik. Aku membutuhkanmu. Mudan jatuh dan mabuk dalam pelukan Chen Ji-u. Keajaiban tubuh warisan sekali lagi diperlihatkan kepada dunia. Ribuan bunga bermekaran, dan hanya bunga peoni yang berkuasa. Dia seperti benang sari bunga, berpadu dengan tubuh androgini Chen Ji-u, dan menampilkan pertunjukan cinta yang luar biasa. Ah, pada akhirnya, Mudan pun mekar, dan dia menikmatinya sepenuhnya. Dia tidak tahan lagi dan mulai memohon belas kasihan. Chen Hanswe merasa hampa, dan Kamui menggantikannya. Dia menatap pria ini dengan kepahitan dan cinta yang tersembunyi. Dia berkata pelan, Chen Ji-u, kau membuatku menunggu begitu lama. Mi-er, aku akan menebusnya, kata Chen Ji-u, dan tak kuasa menahan diri untuk mencium Kamui. His, ini adalah Dewi yang tampaknya berasal dari lukisan kuno. Tubuhnya yang sempurna melayang di udara, menyebabkan kecemburuan muncul di hati siapapun. Suci dan kuno, terutama saat wajah Kamui menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa, hal itu membuat para wanita semakin tersentuh. Mereka merasa bahwa pria ini terlalu kuat, dan dia bisa membuat seorang Dewi kuno merasa begitu senang. Ya ampun, berani ku katakan bahwa Kamui benar-benar berpotensi menjadi penyihir tua. Kian Xiangyi menatapnya dengan cemburu. Dia juga sangat iri. Sekarang giliranku, Mulan melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Mulan, melihat Dewi ini di dalam hatinya, Chen Ji-u bahkan lebih bersemangat. Dia menerkamnya dan memanjakannya tanpa henti. Eh, Chen Ji-u, jangan cemas, aku. Mulan merasakan detak jantungnya yang kuat. Dia tidak tahan lagi. Huff, asteris-asteris, kamu tidak tahan lagi. Mulan, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Kau ingin melayani seorang pria. Ku rasa kau harus pulang dan beristirahat. Kian Xiangyi memanfaatkan kesempatan itu dan langsung membencinya. Jangan terlalu bangga, aku hanya pemanasan. Oke, Chen Ji-u, datanglah lagi. Mulan tidak mengakui kekalahannya, dan terus meminta Chen Ji-u untuk memanjakannya. Chen Ji-u secara alami terikat tugas. Dia bergegas maju seperti binatang buas, dan kali ini, dia tidak berhenti. Uh, uh, aku. Mulan menolak. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh Kian Xiangyi. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, menunggu pria ini melepaskannya. Mulan, apakah kamu mencintaiku? Chen Ji-u dengan seenaknya menikmati kelembutan Mulan. Ia seperti sedang kesurupan, seolah-olah ia telah kembali ke era bumi. Ia sangat gembira. Ia, di bumi, dia adalah seorang pecundang, dan Mulan adalah seorang wanita yang cantik, kaya, dan rupawan. Perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Jika dia bisa menikmati tubuh lembutnya, itu pasti akan membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Sayang, aku mencintaimu, Chen Ji-u. Tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin, tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin, tidak peduli apakah kamu tua atau sakit, aku, Mulan, hanya akan mencintaimu dalam hidup ini. Mulan tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tidak lagi menahan diri. Ah, Mulan, Chen Ji-u akhirnya tidak tahan lagi. Dia berteriak keras. Dia begitu senang sampai-sampai dia bertingkah konyol. Boom, sebuah ledakan terdengar. Mulan sangat menikmati dirinya. Tiba-tiba, aura kepunahan muncul di tubuhnya. Semua orang terkejut dan berkeringat dingin. Tolong bagikan. Terima kasih telah menonton.